Fatimah menangis sejadi-jadinya karena melihat keadaan Rasulullah yang pucat pasi. Tubuhnya tampak sangat lemah, mukanya sembab karena banyak menangis. Fatimah bertanya, Wahai Rasulullah, apakah yang sedang menimpa dirimu, wahai ayahku? Beliau bersabda, Wahai Fatimah, Jibril datang kepadaku dan melukiskan keadaan neraka. Diberitahukan kepadaku bahwa pada pintu yang teratas diperuntukkan bagi umatku yang mengerjakan dosa besar. Itulah yang menyebabkan aku menangis dan sangat sedih. Mau satu viewer saja sekalipun, dakwah tetap lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yazid Ar-Rakoshi meriwayatkan dari Anas bin Malik. Malaikat Jibril datang kepada Rasulullah pada waktu yang tidak biasa dengan raut muka yang berbeda dari biasanya. Rasulullah bertanya, Wahai Jibril, kenapa aku melihat raut mukamu berbeda? Jibril menjawab, Wahai Muhammad, aku datang kepadamu pada saat Allah memerintahkan supaya api neraka dinyalakan. Tidak pantas jika orang yang mengetahui bahwa neraka, siksa kubur, dan siksa Allah itu sangat dahsyat untuk bersenang-senang sebelum dirinya merasa aman dari ancaman itu. Rasulullah SAW pun menjawab, Wahai Jibril, lukiskanlah keadaan neraka itu kepadaku. Jibril berkata, Baik, Seandainya ada seseorang berada di ujung barat dunia ini disiksa, Niscaya orang yang berada di ujung timur akan terbakar karena panasnya. Neraka itu mempunyai tujuh pintu dan masing-masing pintu dibagi-bagi untuk laki-laki dan perempuan. Rasulullah bertanya, Apakah pintu-pintu itu seperti pintu kami? Jibril menjawab, Tidak, Pintu itu selalu terbuka dan pintu yang satu berada di bawah pintu yang lain. Jarak pintu yang satu dengan pintu yang lain sejauh perjalanan tujuh puluh tahun. Pintu yang di bawahnya lebih panas tujuh puluh kali lipat dari pintu yang di atasnya. Musuh-musuh Allah diseret ke sana dan jika mereka sampai di pintu itu, Malaikat Zabaniyah menyambut mereka dengan membawa rantai dan belenggu. Rantai itu dimasukkan ke dalam mulutnya dan keluar dari duburnya. Sedangkan tangan kirinya dibelenggu dengan lehernya dan tangan kanannya dimasukkan ke dalam dada hingga tembus ke bahu. Setiap orang yang durhaka itu dirantai bersama setan dalam belenggu yang sama. Lantas diseret wajahnya tersungkur dan dipukul oleh malaikat dengan palu. Setiap kali mereka hendak keluar dari neraka, lantaran kesengsaraan mereka. Bicaya mereka dikembalikan ke dalam neraka. Rasulullah bertanya, Siapakah penghuni masing-masing pintu itu? Jibril menjawab, Pintu yang paling bawah namanya Hawiyah. Pintu neraka Hawiyah ini adalah pintu neraka yang paling bawah ataupun yang paling dasar, yang merupakan neraka yang paling mengerikan. Pintu neraka ini ditempati oleh orang-orang munafik, orang kafir termasuk juga keluarga Firaun dalam neraka Hawiyah. Hal ini sebagaimana arti dari firman Allah? Maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Quran Surat Al-Quriyah ayat 9. Pintu kedua namanya Jahim, yakni pintu neraka tingkatan ke-6. Tingkatan neraka ini diatasnya neraka Hawiyah. Di dalamnya ditempati oleh orang-orang musyrik, yang menyekutukan Allah. Hal ini sebagaimana firman Allah? Dan diperlihatkan dengan jelas neraka Jahim kepada orang-orang yang sesat. Al-Qur'an Surat Ash-Shura ayat 91. Pintu ketiga namanya Sakor, tempat orang-orang Sabi'in. Merupakan pintu neraka pada tingkatan ke-5. Di dalam pintu itu ditempati oleh orang-orang yang menyembah berhala, atau menyembah patung-patung yang dibuat bangsanya sendiri. Tingkatan pintu neraka ini terletak diatasnya pintu neraka Jahim. Dentang neraka ini, Allah telah berfirman yang artinya, apakah yang memasukkan kamu ke dalam Sakor ataupun neraka. Al-Qur'an Surat Al-Mudasir ayat 42. Pintu ke-4 namanya Lada, berisi iblis dan orang-orang yang mengikutinya, serta orang majusi. Lada merupakan pintu neraka pada tingkatan nomor 4. Di dalamnya ditempati iblis La'anatullah, beserta orang-orang yang mengikutinya, dan orang-orang yang terbujuk rayuannya. Kemudian orang-orang majusi pun ikut serta menempati neraka Lada ini. Mereka kekal bersama iblis di dalamnya. Tingkatan pintu neraka Lada ini diatasnya pintu neraka Sakor. Dalam hal ini, Allah telah berfirman, sekali-kali tidak dapat. Sesungguhnya, neraka itu adalah api yang bergojela. Al-Qur'an Surat Al-Ma'arij ayat 15. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa iblis dan para pengikutnya akan dimasukkan ke dalam neraka Lada. Seperti apa yang dikatakan oleh malaikat Ma'un, yaitu malaikat Israel. Ketika iblis hendak dicabut nyawanya, maka malaikat Ma'un itu berkata bahwa iblis akan diberi minum dari neraka Lada. Pintu kelima namanya Hutamah, tempat orang-orang Yahudi. Merupakan pintu neraka pada neraka tingkatan ketiga. Di dalamnya ditempati oleh orang-orang Yahudi dan para pengikutnya. Pintu neraka Hutamah ini tingkatannya di atas pintu neraka Lada yang dihuni para iblis. Tentang neraka Hutamah ini, Allah telah berfirman dalam Al-Qur'an. Dan, tahukah kamu apa Hutamah itu? Yaitu, api yang disediakan Allah yang dinyalakan. Al-Qur'an Surat Al-Humazah ayat 5-6. Pintu ke-6 namanya Syair, merupakan pintu neraka pada neraka tingkatan kedua. Di dalamnya ditempati oleh orang-orang Nasrani dan para pengikutnya. Pintu neraka ini berada di atas tingkatan pintu neraka Hutamah. Mengenai neraka ini, Allah Ta'ala telah berfirman. Dan dia akan masuk ke dalam api yang menyalah-nyalah ataupun neraka. Al-Qur'an Surat Al-Insyaqqaq ayat 12. Selanjutnya Jibril alaihissalam terdiam karena merasa segan kepada Rasulullah. Kemudian Rasul pun bertanya, Kenapa engkau tidak memberitahukan penghuni pintu yang ke-7? Jibril menjawab, Pintu ke-7 namanya Pintu Neraka Jahannam. Merupakan pintu neraka yang paling atas ataupun yang paling pertama. Di dalamnya berisi umatmu yang melakukan dosa-dosa besar dan tidak taubat sampai mereka meninggal dunia. Rasulullah pun pingsan mendengar penjelasan Jibril tersebut. Jibril meletakkan kepala Rasulullah di pangkuannya sampai beliau sadar kembali. Salman Al-Farisi datang dan berdiri di depan pintu seraya berkata, Assalamualaikum ya ahlal bayitir rahmah. Apakah saya bisa bertemu dengan junjunganku Rasulullah SAW? Namun tidak ada yang menjawab sehingga mereka pun menangis dan terjatuh. Rasulullah bersabda, Betapa besar cobaan yang menimpanku dan aku merasa sangat sedih. Jadi ada di antara umatku yang akan masuk neraka? Tanya Rasulullah. Jibril menjawab, Benar, yaitu umatmu yang mengerjakan dosa-dosa besar. Kemudian Rasulullah SAW pun menangis dan Jibril pun juga ikut menangis. Rasulullah SAW lantas masuk ke rumahnya dan menyendiri. Beliau hanya keluar rumah jika hendak mengerjakan sholat dan tidak berbicara dengan siapapun. Dalam sholat beliau menangis dan sangat merendahkan diri kepada Allah Ta'ala. Pada hari yang ketiga, Abu Bakar RA datang ke rumah beliau dan mengucapkan salam, Assalamualaikum ya ahlal bayitir rahmah. Apakah saya bisa bertemu dengan Rasulullah SAW? Namun tidak ada seorang pun yang menjawabnya. Sehingga Abu Bakar menangis terseduh-seduh. Umar RA datang berdiri di depan pintu seraya berkata, Assalamualaikum ya ahlal bayitir rahmah. Apakah saya bisa bertemu dengan Rasulullah SAW? Namun tidak ada seorang pun yang menjawabnya. Sehingga Umar lantas menangis terseduh-seduh. Kumdan Salman bangkit dan mendatangi rumah Fatima. Sambil berdiri di depan pintu, ia berkata, Assalamualaikum wahai putri Rasulullah SAW. Sementara Ali RA sedang tidak ada di rumah, Salman lantas berkata, Wahai putri Rasulullah. Dalam beberapa hari ini Rasulullah suka menyendiri. Beliau tidak keluar rumah kecuali untuk salat dan tidak pernah berkata-kata serta tidak mengizinkan seseorang untuk masuk ke rumah beliau. Fatimah lantas pergi ke rumah ayahnya. Di depan pintu rumah Rasulullah, Fatimah mengucapkan salam dan berkata, Wahai Rasulullah, saya adalah Fatimah. Waktu itu Rasulullah sedang sujud sambil menangis, lantas mengangkat kepala dan bertanya, Ada apa wahai Fatimah? Aku sedang menyendiri. Bukakan pintu untuknya. Maka dibukakanlah pintu untuk Fatimah. Fatimah menangis sejadi-jadinya, karena melihat keadaan Rasulullah yang pucat pasi. Tubuhnya tampak sangat lemah, mukanya sembab, karena banyak menangis. Fatimah bertanya, Wahai Rasulullah, Apakah yang sedang menimpa dirimu, Wahai ayahku? Beliau bersabda, Wahai Fatimah, Jibril datang kepadaku dan melukiskan keadaan neraka. Diberitahukan kepadaku bahwa pada pintu yang teratas diperentukan bagi umatku yang mengerjakan dosa besar. Itulah yang menyebabkan aku menangis dan sangat sedih. Fatimah bertanya, Wahai Rasulullah, Bagaimana mereka masuk ke neraka itu? Beliau bersabda, Mereka digiring ke neraka oleh malaikat. Wajah mereka tidak hitam. Mata mereka tidak biru, Melut mereka tidak disumbat, Dan mereka tidak dibelenggu ataupun dirantai. Fatimah bertanya, Wahai Rasulullah, Bagaimana sewaktu mereka digiring ke neraka oleh malaikat? Beliau bersabda, Laki-laki ditarik jenggotnya, Sedangkan perempuan dengan ditarik rambut ubun-ubunnya. Banyak di antara umatku yang masih muda. Ketika ditarik jenggotnya untuk digiring ke neraka berkata, Betapa sayang, Kemudaan, Dan ketampananku. Banyak di antara umatku yang perempuan, Ketika ditarik ke neraka berkata, Sungguh, Aku sangat malu. Ketika malaikat yang menarik umatku itu sampai ke neraka dan bertemu dengan Malik, Malik bertanya kepada malaikat yang menarik itu, Siapakah mereka itu? Aku tidak pernah melihat orang-orang yang tersiksa seperti mereka. Wajah mereka tidak hitam, Mata mereka tidak biru, Mulut mereka tidak disumbat, Mereka tidak dibarengkan dengan gelongan setan, Dan mereka tidak dibelenggu atau diikat lehernya. Malaikat itu menjawab, Kami diperintahkan untuk membawa mereka kepadamu dalam keadaan seperti itu. Malik berkata kepada mereka, Wahai orang-orang yang celaka, Siapakah sebenarnya kalian ini? Dalam hadis lain, Disebutkan bahwa ketika mereka ditarik oleh malaikat, Mereka selalu menyebut-yebut nama Muhammad. Ketika mereka melihat Malik, Mereka lupa untuk menyebut nama Muhammad SAW, Karena seramnya malaikat Malik. Mereka menjawab, Kami adalah umat yang diturunkan Al-Quran kepada kami, Dan termasuk orang yang mengerjakan puasa pada bulan Ramadan. Malik berkata, Al-Quran hanya diturunkan untuk umat Muhammad SAW. Ketika mendengar nama Muhammad, Mereka berteriak serai berkata, Kami termasuk umat Muhammad SAW. Malik berkata kepada mereka, Bukankah di dalam Al-Quran ada larangan untuk mengerjakan maksiat-maksiat kepada Allah Ta'ala? Ketika mereka berada di tepi neraka dan diserahkan kepada malaikat Zabaniyah, Mereka berkata, Wahai Malik, izinkanlah kami untuk menangisi nasib kami. Malik mengizinkannya, Dan mereka lantas menangis dengan mengeluarkan darah. Malik lantas berkata, Alangkah baiknya, Seandainya tangis ini kamu lakukan sewaktu berada di dunia, Seandainya sewaktu di dunia kamu menangis seperti ini karena takut kepada siksaan Allah, Niscaya, sekarang ini kamu tidak akan masuk neraka. Malik lalu berkata kepada Zabaniyah, Lemparkanlah, Lemparkan mereka ke dalam neraka. Ketika mereka dilempar ke dalam neraka, Mereka berseru secara serempak, Dengan mengucapkan kalimat, La ilaha illallah, Sehingga api neraka langsung menjadi padam. Kemudian Malik berkata, Wahai api, Sambarlah mereka. Api itu menjawab, Bagaimana aku menyambar mereka sementara mereka mengucapkan kalimat, La ilaha illallah. Malik berkata lagi kepada api neraka, Sambarlah mereka. Api itu menjawab, Bagaimana aku menyambar mereka sementara mereka mengucapkan kalimat, La ilaha illallah. Malik berkata lagi, Benar, Namun begitulah perintah Allah Arash. Kemudian api itu menyambar mereka, Di antara mereka ada yang disambar sampai dua telapak kakinya, Ada yang disambar sampai dua lututnya, Ada yang disambar sampai lehernya. Ketika api itu akan menyambar muka, Malik berkata, Jangan membakar muka mereka, Karena dalam waktu yang cukup lama, Mereka bersujud kepada zat yang maha kuasa. Dalam Al-Quran, Allah telah mensifati neraka jahannam. Sesungguhnya, Neraka itu melontarkan bunga api sebesar dan setinggi gunung. Al-Quran Surat Al-Mursilat ayat 32. Dan sesungguhnya, Jahannam itu benar-benar tempat yang telah diancamkan kepada mereka, Yaitu pengikut-pengikut setan semuanya. Al-Quran Surat Al-Hijr ayat 43. Dari hadis kudusi, Bagaimana kamu masih bisa melakukan maksiat sedangkan kamu tak dapat bertahan dengan panasnya terik matahari ku? Taukah kamu? Bahwa neraka jahannam itu mempunyai tujuh tingkat. Setiap tingkat mempunyai 70 ribu daerah. Setiap daerah mempunyai 70 ribu kampung. Setiap kampung mempunyai 70 ribu rumah. Setiap rumah mempunyai 70 ribu bilik. Setiap bilik mempunyai 70 ribu kotak. Setiap kotak mempunyai 70 ribu batang pokok zarkum. Di bawah setiap pokok zarkum mempunyai 70 ribu ekor ular. Di dalam mulut setiap ular yang panjang 70 hasta mengandung lautan racun yang hitam pekat. Juga di bawah setiap pokok zarkum mempunyai 70 ribu rantai. Setiap rantai itu diseret oleh 70 ribu malaikat. Dan inilah gambaran tentang neraka jahannam. Yang dikisahkan oleh Jibril kepada Rasulullah s.a.w. Hingga membuat Rasulullah s.a.w. menangis sejadi-jadinya. Dan dengan video singkat ini bermanfaat. Wallahu'alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.